musik 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 hari ini aku mau bikin eco enzim ya yang nanti hasilnya itu akan seperti ini eco enzim ini dari kulit bawang ya aku mau dikasih contohnya matchefoni kalau udah jadi hasilnya seperti ini tapi nanti cairan ini warnanya juga akan tergantung dari apa yang kita masukin nah yang aku perlu timbangan karena aku harus menimbang kayak ini kan ini aku udah disendiriin sampahnya nih sampahnya itu hanya terdiri dari buah dan sayuran yang belum diolah yang masih mentah ini aku udah timbangin ya tadi 900 gram ini yang isinya ini melon apple skin lemon pandan leaves and tomato lalu yang satunya lagi aku juga sudah timbangin ini yang sayuran kalau ini yang tadi buah buahan ini ini sayuran aku pengen tahu nanti hasilnya bedanya apa ya ini akan dimulai hari ini dan akan berakhir 30 November ini ada kulit wortel tomat daun bawang kulit kentang dan melon ini lebih banyak ke vegetariannya ya ke sayur aku kasih melon disini supaya ada sedikit aroma seger buahnya gitu loh ya aku cuma penasaran aja pengennya gimana lalu yang ini sih aku khusus untuk nanti ngumpulin sampah-sampah kalau masak masukin sini sampahnya jangan dibuang ini juga ada kulit telur ya yang nanti untuk mupuk tanaman lalu aku juga perlu molase aku udah beli ya aku masukin ke kalengnya madu bekas jadi dia tuh bentuknya teksturnya kental kayak begini ya lalu aku juga penasaran pengen coba bikin ekoenzim dari lidah buayahku yang udah apa tuh copot gitu mahnya yang gak pake yang kecil-kecil yang susah dibikin minuman aku mau coba nanti bikin ekoenzim ya jadi airnya sudah aku taker karena tempatnya kecil ya kalengku yang besar masih belum nyampe masih dalam perjalanan jadi aku pake yang tempat kecil nah ini aku isi air ya kayak tadi ini juga sudah ada air tapi yang ini belum aku masukin molase yang ini aku sudah campurin molasenya itu gulahnya itu 300 gram airnya 3 liter dan sampahnya 900 gram aku akan masukin yang sampah buah-buahan dulu ya oke wait ya aku mau masukin dulu jadi ini aku mulai masukin sampahnya ya ke dalam semuanya kemudian aku akan aduk seperti itu lalu tutup dengan rapat dan difermentasikan selama 30 hari oke guys semoga ini jadi ya dan aku akan cerita lebih lanjut lagi nanti hasilnya bagaimana tapi paling enggak aku menghimbau kalian semua yang punya sampah dapur yuk mulai kita kumpulin dan kita bikin ekoenzim yang akan banyak manfaatnya ya aku akan share nanti lebih detailnya secara teks ya bisa untuk dari kramas obat kumur mulut lalu sampai untuk tanaman untuk cuci baju untuk cuci piring dan sebenarnya banyak banget pokoknya terutama buat kalian yang suka bercocok tanam oke oke guys sampai disini dulu ya terima kasih udah menonton aku membuat ekoenzim ku yang pertama dan semoga ini jadi God bless you bye bye selamat menonton aku lagi mau bikin yang namanya ekoenzim ya hari ini aku dapat genteng yang besar jadi ini aku isi air 5 liter tapi itu ukurnya karena lagi botol 600an jadi 5,4 lalu aku sudah timbangin sampah sayur dan buah ini 1,5 kilo dan molasenya aku pakai 1,5 kilo ya disesuaikan dengan airnya jadi caranya air yang bersih aku taruhin molasa dulu usahakan sampai bersih semuanya ya jadi sampai habis semuanya jangan takut untuk pakai tangan karena ini tidak berbahaya semuanya organik ya justru kalau tangan kita keciluk ekoenzim segera sotim berbau buah dan sayur tuh kan tangannya halus nah setelah selesai karena molasa ini gula jadi dia agak-agak kayak lengket gitu kan kayak kecap manis gitu jadi kita usahakan sampai benar-benar habis bersihnya supaya tidak boros tidak sia-sia nah kemudian setelah kita yakin molasenya tercampur masukkan sampah murni sayur dan buah yang sudah tidak terpakai ini tadi ada jeruk yang sudah busuk di kebun ada mangga yang sudah jatuh dari pohon dimakan, dinatang, separuh semuanya masukin seperti ini aduk kemudian setelah kita yakin itu tercampur semuanya kita tutup rapat oke dan kita tunggu sampai 3 bulan tahapannya nanti setiap minggu aku akan coba bukasan semuanya keluarin gasnya ya dan kemudian setelah 3 bulan ini akan jadi tunggu ya di selanjutnya gimana perkembangannya oke bye for now tetap sehat tetap semangat dan tetap berbagia jangan lupa manfaatkan sampah dapur anda untuk Evo and Lime bye 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 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.